Nah lor, pantauan petamo ini, ini aneh sih menurut Bang Jek Ini ada seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar hotel berbintang di kota Jambi ini Nah, usai melakukan atau berhubungan badan dengan seorang perempuan pemandu karaoke ini Wah, ini jarang-jarang nih Bang Jek bawakan berita yang kayak gini nih Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Seorang pria berinisial MFH, 35 tahun, warga Medan, Sumatera Utara Ditemukan tewas di kamar hotel Yelu yang berada di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak, Sari Jambi Selatan, Kota Jambi MFH diduga tewas, usai berhubungan badan dengan pemandu karaoke Pada Senin 4 Juli 2022, sekira pukul 3.00 waktu Indonesia Barat Kapol Resta Jambi, Kombes Pol Eko Wayu, D. mengatakan MFH pertama kali dilaporkan kejang-kejang dan sempoyongan oleh wanita berinisial D Yang merupakan pemandu karaoke yang menemani pria tersebut Setelah itu, D. memberi tahu kepada sekuriti atas kondisi pria tersebut Namun setelah dicek, pria tersebut sudah tak bernyawa Sehingga kemudian, pihak hotel melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Kapol Resta Jambi juga mengatakan bahwa korban diketahui memiliki riwayat penyakit Yang juga menyebabkan pria tersebut meninggal dunia Sementara itu, brand bisnis manajer hotel Yelu, Daniel membenarkan Atas tewasnya MFH di salah satu kamar hotel Yelu tersebut Saat ini pihaknya telah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian Terlebih, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara Dan visum di rumah sakit Bayangkara terhadap jenazah MFH Tamu tersebut check-in di malam hari Datang ke Yelu Hotel dan kami membenarkan adanya bahwa Peristiwa meninggalnya tamu tersebut di salah satu kamar hotel kami Kami turut berduka atas kejadian yang menimpa Dan pihak penanganan-penanganan dari peristiwa ini Sudah ditangani oleh pihak yang berwajib atau kepolisian Di Masanjaya, Jek TV, melaporkan